Ya, silakan Pak. Kanak Intin dari seluruh tanah air, saudara moderator Kang Sigit. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita sedang melakukan ibadah di bulan Suci Ramadhan. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berbagi informasi tentang rencana kawan-kawan dan seras dari sekalian yang ingin menikah atau setidaknya ingin mengetahui seperti apa layanan yang kita berikan di saat pandemi COVID-19 ini. Saya sekalian para pemirsa, bahwa layanan nikah ini merupakan layanan yang paling tua, saya kira ya, di Kementerian Agama kita. Karena sebelum ada Kementerian Agama, dulu sudah ada kantor jawatan kepemuluan. Itu artinya memang layanan dan pernikahan ini merupakan yang sangat penting dan urgen untuk dilakukan. Kapan saja dan di mana saja. Termasuk teman-teman yang berada di luar negeri, kita juga sudah membuka layanan di kantor perwakilan RI di luar negeri. Itu ada pegawai pencatat nikah. Regulasinya ada atau tidak? Ada keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Luar Negeri tahun 1989. Itu tahun 1999, maksud saya, itu mengatur bagaimana negara hadir melakukan layanan pencatat nikah di luar negeri. Termasuk yang di dalam negeri ini, meskipun di saat pandemi corona, di saat layanan piece-to-piece tidak memungkinkan, kita membuka layanan online, di mana masyarakat yang ingin menikah bisa melakukan pendaftaran secara online di semua KUH yang ada di Indonesia. Nah, setelah mereka mendaftar, tentu menjadi kewajiban bagi teman-teman KUH untuk memberikan pelayanan. Karena itu, teman-teman yang sudah berniat untuk menikah, jangan khawatir, karena kita akan memberikan solusi-solusi, meskipun di saat pandemi COVID-19 ini, tetap layanan itu akan bisa kita memberikan. Sesuai dengan koridor peraturan yang setelah kita keluarkan, utamanya seperti misalnya dalam surat edaran, rektur general, pimpinan masyarakat Islam, nomor P04. Itu mengatur sedemikian rupa, bagaimana sisi pendaftarannya, dan kapan bisa dilakukan layanan pencatatan. Demikian, saya kira pengantar yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diikuti, bisa ditunjukkan di dalam diskusi kita. Demikian, Mas Sikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Panwar, tampaknya memberikan kesempatan lebih banyak untuk tanya-jawab. Dan utama Bapak Al-Razi Izzatul. Ya, kami tersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan langsung ya Mas Al-Razi ya. Ya, terima kasih Mas Sigit. Kepada Pak Anwar, mau bertanya, untuk pendaftaran online itu, link web di mana? Atau web apa? Linknya yang dapat kita akhes? Kemudian, kendala yang mungkin bisa dihadapi, misalnya gini, kita akan mendaftar ataupun calon istri kita berada di Sumatera Barat. Dan terkait sekarang ini kan terbatas transportasi, Pak ya? Itu seperti apa ya? Transportasi itu maksudnya untuk PSBB ya? Iya, betul sekali. Dia nggak bisa keluar kota, tapi dia udah mau nikah. Oke, baik. Mungkin itu, terima kasih. Oke, dua pertanyaan Mas Al-Razi ya. Iya. Kalau gitu, kita langsung saja biar nanti tidak bertumpuk pertanyaannya. Kami persilakan kepada Mas Anwar. Eh, Mas Anwar. Kepada Pak Anwar, silakan. Ya, terima kasih Mas Sigit. Nggak patah Mas Anwar. Yang pertama, untuk link webnya, yang bisa kunjungi alaman simka.kemenag.go.id. Jadi, kunjungi itu seperti yang ada di dalam menu ya, di screen ya. simka.kemenag.go.id. Nanti, ini ada bimbingannya. Kita klik, ada pernikah, kemudian, di sini ada pilihan menikah di provinsi mana. Di provinsinya, kabupaten, kota mana, kejamaatannya di mana, kemudian, tanggal nikahnya, tanggal berapa, jam nikahnya, jam berapa. Nanti kalau, jam yang diminta oleh Mas Raji itu, kosong, dia akan menjawab, jadwal tersedia. Tapi, kalau jadwalnya sudah digunakan oleh orang lain, Sudah penuh misalnya begitu ya, Pak Anwar? Ya, jadwal sudah penuh. Bisa pilih jam yang lain. Bikin. Sehari berapa pasang, Pak Anwar? Biasanya. Yang datar? Ya, yang available itu maksimal sehari berapa? 8 pasang. Di KUA, ya, di KUA itu tergantung petugasnya. Kalau petugas KUA-nya ada 3, misalnya ada penghulu 3 orang di KUA yang bersangkutan, jadi pendaftar itu bisa diterima 3 pendaftar sekaligus pada jam yang sama. Oh, iya, baik. Misalnya tanggal 7 Juni, jam 9. Itu berarti bisa 3 orang. Karena petugasnya ada 3 orang. Untuk pendaftar keempat, pasti nggak bisa. Maka dia harus pilih jam yang lain. Pilih jam 10 atau jam 11. Dan seterusnya seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua tadi terkait pembatasan keluar kota, Pak Anwar. Kalau ternyata calonnya berasal dari luar daerah yang tidak memungkinkan untuk datang. Karena dilarang polisi untuk melintas, misalnya, itu bagaimana? Ya, kebijakan regulasi yang ada di Kementerian Agama, khususnya yang diterbitkan oleh Jijin Bimas Islam, memang di saat COVID ini, itu baiknya menunda. Menunda rencana penikahan. Ya, Mas Razi ya? Sampai, Mas Razi ya? Karena memang di beberapa daerah, di beberapa tempat, kalan terlurahnya juga tutup. Karena mungkin zonanya zona merah. Jadi layannya diutamakan pada layanan misalnya sosial, yang kesehatan. Jadi layanan menurat memang di beberapa daerah itu tutup. Nah, kalau seperti ini kan KUA juga tidak bisa melakukan layanan. Karena dasar layanannya adalah pengantar surat dari lurah atau dari desa. Jadi sepanjang surat atau pokoknya itu belum siap, ya KUA juga belum bisa melaksanakan. Jadi kalau kononnya seperti itu, ya tunda. Oh ya, kalau misalnya nggak bisa melintas-lintas provinsi begitu misalnya ya Pak Nor ya. Misalnya saya mau menikah dengan perempuan, orang brebes. Ternyata begitu sampai di tol Pantura, saya diminta balik lagi padahal saya mau nikah misalnya gitu ya. Tapi kan ada rencana-rencana ya. Itu artinya Kementerian Agama juga meminta kepada teman-teman calon pengantin untuk terus juga mengupdate perkembangan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Ya, proaktif juga teman-teman. Baik, sudah terjawab ya Mas Razi. Dan teman-teman yang ingin informasi yang ada di layar, boleh screenshot sekarang karena saya akan close. Atau nanti teman-teman bisa lihat lebih lengkap di Instagram at Bimas Islam atau di Twitter dan juga di Facebook. Informasinya ada di sana. Baik, saya akan berikan kesempatan berikutnya kepada penanya yang sudah mengangkat tangan, Mas Soni. Mas Soni ya, baik. Silakan Mas Soni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin, Bapak Anwar dengan Bapak Sigit. Saya ingin menanyakan terkait dengan jadwal pernikahan, yaitu ketika kita berbicara terkait dengan jadwal pernikahan sendiri, ini kan adanya kedua belah pihak antara keluarga saya dengan keluarga mempelai, ini kan sudah menentukan jadwal nikah. Nah, jadi ketika sudah menentukan jadwal nikah, dan kebetulan ini kan jadwal nikahnya ini di bulan Agustus. Ketika bulan Agustus ini yang saya tanyakan adalah berapa lama untuk melakukan pendaftaran nikah itu sendiri, terus yang kedua, karena keterkaitan kemarin pada saat ini saya LDR juga, saya ada di Nusa Tenggara Timur dan calon istri saya ada di Bangkalan Madura, sehingga di sini pada saat kemarin pulang saya sudah ke KUA tempat saya untuk meminta permohonan nikah ke pengantar, nikah ke KUA calon istri saya, seperti itu. Jadi di sini ada... Yang di mana? Yang di Bangkalan? Yang di Bangkalan. Untuk nikahnya di Bangkalan ya? Ya, karena kemarin juga sudah melakukan pendaftaran ke KUA untuk pengantar, di situ ada penjelasan terkait dengan adanya verifikasi faktual antara calon mempelai suami dan istri di pihak KUA mempelai wanita. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika saya mendaftarkan via online, apakah masih ada yang namanya verifikasi faktual ini sendiri? Karena berkaitan dengan jarak antara NTT dengan Madura juga terbatas dengan adanya PSBB, seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you Mas Oni ya. Ini pernikahannya lintas kota-lintas provinsi, Panwar. Kalau urus mulai-mulai, kayaknya waktunya habis katanya gitu. Gimana, Panwar? Ya, kalau untuk Agustus, yang benar-benar sudah aman ya. Sudah aman dari pandemi sehira. Semoga kita berharap seperti itu. Untuk pendaftaran online, yang penting saat pendaftar itu, di Chondreng, poin-poin yang memang menjadi persyaratan. Di situ ada ya, misalnya surat pengantan dari Kura. Ada tidak kalau dia anggota TNI, anggota Polri, izin komandan sudah ada belum ya. Sudah ada izin komandan atau belum di Chondreng. Dan seterusnya, persyaratan-persyaratan pokoknya di Chondreng. Sudah ada, sudah lengkap. Lalu kemudian dipilih tanggal menikah dan jamnya. Di KUA yang dituju ya. Nanti di KUA yang dituju, aturannya, regulasinya memang, itu 10 hari kerja ya, sebelum hari H. Itu sudah masuk ke KUA bekasnya. Kalau dia kurang dari 10 hari kerja, itu ada ketentuan, harus ada surat dispensasi dari zaman. Dispensasi menikah kurang dari 10 hari kerja. Ini, Pak Anwar, yang 10 hari kerja itu, kalau kurang dari 3 hari, berarti harus ada surat dispensasi dari zaman. Itu maksudnya yang baru mendaftar? Kurang dari 10 hari. Atau yang kurang dari 10 hari. Itu maksudnya kalau yang baru mendaftar ke KUA atau kalau misalnya dia sudah mendaftar lebih dulu di online, tetap harus begitu atau bagaimana? Ya, kalau sudah mendaftar online, kemudian dia segera menyampaikan dokumennya ke KUA yang dituju, itu sudah dihitung, sudah dihitung saat dia mendaftar online. Oh, iya. Kalau dia mendaftarnya hari... Di bawah 10 hari. Iya. Cuman paling telat, meskipun dia sudah mendaftar online, paling telat itu prosesnya 3 hari sebelum menikah, dia sudah sampaikan. Baik. KUA. Karena kan perlu diverifikasi tadi, yang Mas sampaikan kan, ini benar nggak datanya, benar nggak KTP-nya dan sebagainya. Karena sekarang data calon pengantin itu sudah menggunakan data NIK yang diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH. Jadi kalau diklik misalnya salah nama, kemudian dia sudah ganti nama tambah gelar, belum diupdate ke Duk Capil, ke Jatuan Sipil, maka tentu yang dibuka di SIMKAH nanti datanya, data yang belum update. Nah, ini kan perlu waktu. Oleh karena itu, kalau yang data NIKAH online, memang sebaiknya dia jangka panjang. Kalau jangka pendek nggak bisa. Nepet soalnya ya, Pak Nwar. Dia kurang 10 hari, dia nggak bisa data online itu. Apalagi seperti Mas Soni ya, yang dari NTT mau ke Bangkalan Madura ya. Ya. Jadi nanti yang memperifikasi itu, KUA tempat akan NIKAH. Apa sih yang diperifikasi? Tadi, apa namanya, kebenaran data yang disampaikan. Ini benar nggak ada yang nama, tanggal lahir, pendidikan, status pernikahan, semua diperifikasi. Walinya, misalnya, ini ayahnya, ayah kandung apa ayah angka, jadi sama seperti itu. Mas Kawinnya apa, semua diperifikasi di KUA. Jadi kalau sudah pem, semua sudah oke, baru kemudian dikonsensi. Baik, terima kasih Pak Anwar, berikutnya. Ya, terima kasih. Saya irukan dari Trikom, Pak Anwar, izinnya mengenai jumlah data yang sudah daftar online sampai saat ini berapa, Pak? Terus yang sudah dinikahkan, yang daftarnya online, sudah berapa gitu, Pak? Wah, ada pertanyaan data ya. Nanti kalau datanya, butuh waktu untuk membuatkan laporan, nanti bisa di WA. Gimana ada pertanyaan dari Mas Ilwan tadi, berkait jumlah yang sudah mendaftar online, menggunakan aplikasi simka.kemenan.id. Per hari ini belum saya lihat, biasanya per hari itu, 2.000 sampai 3.000 pencar, yang mengajukan pendapatan di, simka kita. Sekitar 2.000 sampai 3.000 pendaftar per hari ya, Pak? Iya, betul. Banyak juga orang pengen nikah di masa pandemi gini ya, Pak Anwar. Dan ini sekarang lagi pada ngumpul di sini nih, teman-teman yang sudah harap-harap cemas mau menikah. Karena nikah itu kan, dia nggak kenal musim. Mau pandemi mau apa-apa, pengen nikah terus. Lagi nanti tuh, habis bulan puasa ya, ikan bawal dihasinin. Bulan sawal dikawinin. Dan yang sudah dinikahkan, berapa katanya, Pak Anwar? Yang sudah dinikahkan? Tentang-tentang, saya cek dulu nih ya. Mas Ilman ini karena wartawan, pertanyaannya statistik ya. Nanti Mas Ilman, kalau butuh data, bisa lewat WA juga ya? Yang ada di registrasi ya? Ya, saya kira nanti bisa japri ya. Ya, di japri saja Mas Ilman. Karena kita sekarang layani teman-teman yang butuh informasi terkait mekanisme pendaftaran nikah di tengah wabah. Berikutnya, kami persilahkan kepada Mas Ikhwan Sidik. Kami buka dulu ya. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Igin. Pak Anwar mau bertanya, terkait pendaftaran nikah, kalau salah satu calon belum sampai umur 19 tahun, RT-nya kan itu perlu dispensasi dari pengadilan agama. Nah, pada masa pandemi ini, bagaimana sistemnya untuk dispensasi itu, Pak Anwar? Baik, itu saja ya Mas Ikhwan ya. Baik, saya ingatkan kepada teman-teman yang pertanyaannya sudah terwakili oleh penanya sebelumnya, mohon untuk menurunkan raise hand-nya ya. Jadi kita bisa dapat pertanyaan jauh lebih banyak, variasi pertanyaannya. Silahkan Pak Anwar. Ya, saya kira benar minimal usia catin sekarang ini adalah 19 tahun ya. Jadi yang kurang dari 19 tahun, berarti harus mengurus surat dispensasi nikah di bawah usia ketentuan undang-undang. Nah, saya belum cek ini apakah pengadilan buka atau tidak. Dari beberapa, apa namanya, kasus, saya kira ada ada sidang daring ya. Apakah untuk usia ini kan sudah juga dilakukan. Mungkin nanti Mas Ikhwan bisa cari info di pengadilan ya. Iya. Karena berbeda dengan kita. Yang 19 tahun ini, baik laki-laki atau perempuan sama setara usianya. Iya, betul. Jadi laki-laki atau perempuan yang di bawah 19 tahun ingin menikah, Anda harus dapat surat dispensasi dari pengadilan agama terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendaftar nikah di KUA. prinsipnya KUA akan yang paling baik. KUA akan melayani ya, Pak Anwar ya, kalau sudah terpenuhi semua syaratnya ya. Saya sih saran Mas Iwan kalau bulan 19 itu tidak dulu lah. Sampai 19. Kalau ini kayaknya di bawah 19 tahun, Mas Iwan. Iya. Tundas sampai dia masuk usia 19. Sekarang umurnya masih berapa? Baru 12, Pak. Waduh, masih lama. Baik. Jadi begitu ya, Mas Iwan. Prinsipnya KUA akan melayani sepanjang semua syarat administratif sudah dipenuhi. Bahwa kemudian pengadilannya ada yang tutup atau kantor kelurahannya tutup itu di luar ranah KUA. KUA itu karena pelayanan publik selama syaratnya sudah cukup dia akan dilayani. Mas Ardian, kami silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya, Bapak-Ibu. Jadi ini saya mau bertanya. Kan saya, misalnya Allah ada rencana nikah di tahun ini, di bulan Agusus nanti. Cuman kan mengingat kondisi yang seperti ini, jadi istilahnya itu kendalanya. Sebenarnya tadi sudah sempat dijelasin sih, cuman masih pengen mengkonfirmasi aja. Itu kan kendalanya saat ini kantor lurah sama kantor, mungkin RTRW juga itu nggak bisa ngurus untuk pemberkasan kita nanti ke KUA nanti. Tapi, jadi saya kemarin sama pasangan sudah daftar online ya dari SIMKAH. Maksudnya saya itu kalau misalnya untuk kendala pemberkasan khususnya yang di Jakarta untuk, kan saya asalnya dari Sumut ya, pasangan, oh ini orang Jakarta. Nah, untuk pemberkasannya saya Alhamdulillah udah kelar. Cuman untuk pasangannya saya yang di Jakarta, karena kendala PSBB itu jadi masih terkendala gitu loh Mas. Mas Ikhwan dari mana? Kalau saya dari Sumut, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Calonnya Jakarta ya. Kalonnya Jakarta ya. Jadi untuk pemberkasannya saya Alhamdulillah kan udah selesai ya. Cuman untuk pasangannya saya belum nih masih terkendala di RTRW dan Kelurahan karena masih tutup gitu. Tapi kemarin saya udah daftar dari SIMKAH. Nah, maksudnya saya, saya mau menanyakan, kan tadi katanya 10 hari maksimum berkas itu harus udah masuk ke KUA, itu 10 hari ya. sebelum hari H ya. Nah, maksudnya kalau sudah daftar online kayak gitu, mengingat kantor keluar, kalau misalnya nih PSBB Jakarta masih diperpanjang, ini adalah kalau misalnya sampai Agustus gitu loh Mas. Itu nanti bakalan kayak gimana, apakah nanti bakalan ada dispensasi ke kami, mungkin dikasih keringanan, misalnya jadi H-3, H-3 itu nggak masalah gitu. Ya. Ya, oke. Silahkan Pak Anwar. Ya, saya kira PSBB Jakarta saya akan terakhir sampai tanggal 17 ya. 17 ya? Kalau 17 Mei ya. Kemarin sih, ya. Rencana, rencana nikahnya kapan Mas? Tanggal berapa? Tanggal 8 bulan Agustus Mas. Wah, masih lama itu. Cuman kan. Insya Allah nggak ingin lelah itu. Itu ikutan manggil Mas, Bapak itu. Pak. Ya, mudah-mudahan. Agustus sudah sudah selesai insya Allah. Masih lama Agustus ya. Kalau-kalau saja mungkin Pak Anwar ya. Ya. Kemudian, andai kata masih terjadi di saat pandemi ini, waktunya diperpanjang terus. Sekiranya nanti ada rusak-rusak yang diberikan di apa, untuk KUA ya. Seperti yang kemarin di apa, tak soalnya Pak Direktur Bina KUA. Jadi mereka sudah mendaftar. Andai kata secara teknis nggak bisa dilaksanakan pencatatan karena tadi alasannya wilayahnya zona meran, nggak boleh orang berkumpul, nggak boleh buka kantor. Itu mungkin nanti ada pengecualian-pengecualian yang diberikan. Tetap dicatat dengan catatan. Mereka memang sudah terdaftar di KUA, baik secara online maupun daftar langsung ke KUA. Tenang Mas Tardian. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Kemudian Mas Sigit, tadi yang ditanyakan yang dari Daticom tadi ya. yang sudah berapa yang dinikahkan katanya sepanjangnya work from home ini? Bulan Mei ini sampai dengan harinya tanggal 11, itu ada 2743. Sepanjang masa tanggap darurat ini? Ini di bulan Ramadan ini. Oh bulan Ramadan saja? Sekarang hari ke 18 bulan Mei. Bulan Mei saja tanggal 11 sudah 2 ribuan orang yang menikah ya Pak. Ya, 2.700. Kemudian yang yang mendapta nikah di bulan Mei ini ada 15.651. Bulan Mei saja itu Pak? Ya. 15 ribu orang. Banyak juga ya yang menikah ya orang Indonesia. Ini per jam ini nih, per jam ini nih, kita talk show, ini ada 1.525 yang mendapta nikah. Bawar biasa. Fail time datanya ya Pak Nuar ya? Ya. Dan hari ini pun ternyata ada yang menikah. ada 234 pasang yang menikah hari ini nih, per jam ini. Jadi luar biasa. Teman-teman yang sekarang lagi online menyusul ya insya Allah. Mudah-mudahan ya kasih kelancaran. Insya Allah. Baik, berikutnya Mbak Aris dulu deh. Mbak Aris Hartanti kami silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Hartanti. Saya asal dari Wonosoko, Jawa Tengah. begini Pak. Jadi saya sudah mendaftar online kemarin, belum lama, sekitar awal May, mendaftar secara online karena tadinya tidak bisa mendaftar sama sekali. Karena kami tanya ke KUA setempat di Wonosoko itu katanya tidak bisa mendaftar sama sekali. Tapi kami dengar dari Baca Dikoran tanya bisa mendaftar secara online, sudah mendaftar. Kemudian posisi saya masih terjebak di Jawa Tengah. Saya dan suami saya mau terjebak di Jawa Tengah. Belum bisa pulang ke Wonosoko, Jawa Tengah. Berkas sudah saya kirimkan ke pihak KUA. Pihak KUA validasi. Mbak Aris, suaranya putus-putus Mbak Aris. Mbak Aris, sekarang posisinya di mana? Di Jogja? Saya di Jakarta. Oh di Jakarta, baik. Boleh saya ulangi, Mas? Ya, boleh. Ya, jadi saya terjebak di Jakarta bersama calon suami masih di Jakarta. Berkas pernikahan sudah di KUA Kecamatan Leksono, tetapi pihak KUA tidak mau validasi kalau kami yang jatin laki-laki dan perempuan tidak menghadap ke KUA secara langsung. Padahal calon suami saya itu kan TNI dan tidak mudah untuk dapat izin selama masa PSBB karena harus ngepam, harus jaga PSBB ini kan. Pertanyaan saya, kalau misalnya pernikahan saya dialihkan ke Jakarta saja, apa itu bisa? Kalau bisa, mekanismenya seperti apa? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, saya menikah mendaftar tanggal 8 Juni karena kalau sebelum tanggal 29 Mei kan tidak boleh. Saya mendaftar 8 Juni. Nah, pertanyaan saya, apakah saya memang, saya dan calon suami memang harus menghadap ke KUA sebelum hari A atau bagaimana? Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aris ya. Mudah-mudahan lancar pernikahannya. Silakan Pak Anwar. Mbak Aris dan calon suami saya kira memang apa yang disampaikan oleh KUA seperti itu alur layanan nikah. Jadi setelah mendaftar kemudian diperifikasi berkasnya kedua calon mempelai juga di apa namanya periksa kebenaran datanya kemudian aplikasinya bisa langsung dengan yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan mendatangkan ini ada berkas berita acara pernikahan yang di KUA namanya model pemerintahan nikah. Jadi benar sulit diperiksa yang bersangkutan tanda tangan. Nah untuk saat COVID ini COVID-19 ini mungkin nanti ada teman-teman KUA juga ini ada Pak Wazir ini Ketua Asosiasi Penghulu sejawa tengah kebetulan ini jadi mungkin nanti di saat pandemi ini ada kelonggaran waktu kedua calon kapan menghadap ke KUA-nya. Jadi karena kondisi seperti ini kita harus banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Memang baiknya begitu mendaptar langsung verifikasi yang bersangkutan menghadap KUA. Tapi dalam suasana seperti ini kita tunggu waktu yang tepat sepanjang masih ada waktu untuk 8 Juni ya. Ya, 8 Juni. Masih ada kesempatan. Dan saya kira untuk hal-hal yang khusus yang bersangkutan akan bisa juga ke daerah dengan surat keterangan. Jadi termasuk ini kan yang dibolehkan juga ya. Jadi kalau ada pengantar untuk keperluan mengurus pernikahan bukan mudik kan boleh tuh. Nanti balik lagi ke sini. Jadi pernikahan kan termasuk yang dikecualikan ya Pak Anwar ya? Iya. Termasuk di Jakarta meskipun PSBB boleh. Nikah nggak dilarang. Bisa tetap dilaksanakan ya. Cuma batasnya memang orang-orang yang masuk ke ruang KUA dibatasi. Iya. Seperti itu. Masih gitu. Baik. Baik. Terima kasih Pak Anwar atas jawabannya. Ini memang agak sulit kondisinya karena KUA-nya meminta untuk datang langsung sementara Mbak Aris sama calon suaminya nggak mungkin keluar dari Jakarta. Karena dilarang kaitan dengan PSBB terutama suaminya juga harus bertugas di masa dari waktu ini ya. Baik. Sekali lagi kami mohon kepada teman-teman yang ingin bertanya agar mode videonya dibuka terlebih dahulu karena saya ingin cukup selektif memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bertanya hanya kepada calon-calon pengantin terlebih dahulu. Berikutnya kami persilahkan Mbak Kamila. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk Pak Anwar saya mau ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin sudah kejawab tapi saya mau dikonfirmasi ulang aja. Rencana kan saya menikah di bulan Juli dan memang saya belum mengurus dokumen-dokumen. Nah, terkait untuk pendaftaran nikah itu kan salah satu syaratnya adalah vaksin dari puskesmas sedangkan puskesmas masih belum menerima vaksin. Lalu apakah itu pengaruh jika kita mendaftar online? lalu yang kedua jika kita daftar online awalnya di KUA tempat kita numpang nikah yaitu saya di Jakarta Selatan numpang nikahnya. Nah, kalau misalnya kondisinya masih seperti ini masih disuruh nikah akat di KUA apakah boleh? Dan ada jadwalnya tersedia kalau misalnya pindah ke KUA-nya saya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikahannya bulan Juli ya? Iya Pak, bulan Juli. Nikahannya bulan Juli terus Mbak Kamila ini misalnya sudah daftar melalui online di satu KUA tapi ada niat pindah ke KUA yang lain untuk pernikahannya? Iya, kalau kondisinya masih seperti ini. Karena kalian baik. Oke, thank you Mbak Kamila ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Nara Sundar. Iya, saya kira pendaftaran nikah itu bisa dilakukan meskipun yang bersangkutan belum melakukan vaksin. Vaksinnya maksudnya ini tetanus textoid. Biasanya calon pengantin itu ada tetanus textoid yang diberikan oleh puskesmas. Itu bagian dari kerjasama KUA dengan puskesmas dalam rangka memberikan apa namanya kepastian calon istri sehat imun dari tetanus textoid saat itu tadi ya. Tentu itu bisa dilakukan setelah mendaftar. Biasanya saat pandemi ini kan kita tidak ada bimbingan pekawinan, tidak ada binwin. Mungkin kelas binwin-nya biasanya itu gabung dengan pemberian tetanus textoid. Mungkin di saat pandemi ini ada pengecualian-pengecualian yang tidak diberikan silakan saja mendaftar ke KUA yang bersangkutan dan apabila nanti ada ada keinginan pindah nikah dari KUA ke KB itu pun bisa dilakukan. Aneh kata sudah membayar apa namanya PNBP nikah di luar kantor sebesar 600 ribu rupiah itu sebenarnya bisa dimutasi jadi bukti pembayarannya disampaikan ke KUA sempat dia melakukan layanan pernikahan. Jadi tidak perlu bayar dua kali tidak tahu di KUA sudah daftar bayar 600 ribu rupiah PNBP-nya pindah ke KUA B lalu bayar lagi seperti itu jadi sekali bayar nanti dimutasikan apa namanya bukti pembayarannya dilaporkan ke KUA yang bisa menikah ya betul oh iya pak maaf pak tapi kalau misalnya itu jadwalnya sama akan sama seperti yang kita daftarin di KUA sebelumnya atau bagaimana pak tanggalnya berubah lagi atau enggak gitu ya iya atau mengikuti soalnya takutnya kan di KUA yang mau pindahnya itu penuh takutnya iya menyesuaikan aja mbak menyesuaikan jadwal yang ada di KUA yang bisa aku tahu kalau di KUA tujuannya ternyata sudah full berarti mbak Kamila karena mbak Kamila ini pindahan istilahnya ya menyesuaikan dengan jadwal di KUA tujuan begitu ya pak Anwar ya iya iya saya kira begitu oke thank you mbak Kamila ya terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ini mas Ardian ngangkat lagi apakah ada pertanyaan atau bagaimana ya saya ke ini dulu ya mas mbak Wiwin dulu mbak Wiwin Hidayah assalamualaikum mbak Wiwin silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan saya mau bertanya yang pertama ini kan saya sudah daftar nikah itu sejak pertentangan April nikahnya di 13 Juni besok tapi ada salah satu surat surat yang belum bisa dikeluarkan sama KUA di kecamatan calon saya gitu itu kemungkinan bisa dikeluarkan bulan Mei ini atau bagaimana pak soalnya kan kemarin dari April itu ketua KUA-nya kan positif COVID ya jadi di KUA-nya pun tutup bahkan sampai sekarang tuh belum ada kejelasan gitu itu apakah nikah saya yang daftar online dari bulan April itu masih dianggap di bulan Juni atau bagaimana terus yang kedua kalau KUA tempat jalan suaminya di KUA mana itu mbak? di KUA duduk sampai dan kabupaten Gresik terus yang kedua kalau misalkan tidak memungkinkan menikah di tanggal 13 Juni apakah boleh gitu mengundur waktu dengan mengundur waktu ya tetap di bulan Juni tapi mengundur waktu satu atau dua hari gitu loh pak dari 13 Juni itu tadi terima kasih ya terima kasih ya mbak Wiwin ya ini kepala KUA-nya katanya ada informasi positif COVID-19 Pak Anwar kemudian akhirnya KUA-nya ditutup ya saya kira silahkan beberapa waktu lalu saya sudah mendapatkan informasi ada KUA di Jakarta menerima surat rekomendasi nikah dari salah satu KUA di Jawa Tengah sama itu memberikan rekomendasi tanpa tangan dari kepala KUA-nya karena kondisinya mungkin di daerah di wilayah yang zona merah sama seperti hanya nih mbak Wiwin jadi saya maklumi karena kantornya tutup tapi kalau ada kontak person petugas KUA-nya itu bisa dibuatkan dari rumah karena sekarang sedang work from home jadi bisa dibuatkan surat rekomendasi nikah dari rumah salah satu petugas KUA-nya itu kan online juga bisa online nanti tangan aslinya kemudian tidak apa-apa jadi tangan aslinya nanti disampaikan setelah kondisi sudah normal kembali jadi kemarin ada salah satu KUA juga saya sampaikan seperti itu dia membuat tangan barcode sendiri saya bilang ini belum ada standarnya dari kita di pusat tapi untuk sementara diterima saja dulu nanti setelah kondisinya sudah kondusif diberikan surat tangan aslinya seperti itu ya mbak Wiwin ya kemudian kalau mundur sehari dua hari bisa saja asal bisa dikomunikasikan dengan KUA yang disangkutan apakah jadwalnya mungkin sudah benar masih available apa enggak tanggal untuk perubahannya ya Pak Anwar ya ya saya kira begitu tadi ada yang lupa Pak Anwar yang Mbak Aris Hartanti itu yang beliau bilang terjebak di Jakarta karena nggak bisa keluar kota sementara si KUA-nya minta verifikasi langsung fisik hadir itu nanti tindak lanjutnya bagaimana Pak Anwar ini boleh menanyakan kembali melalui chat iya kalau masih ada kesempatan beberapa hari jelang pernikahan ke sana lakukan ke sana kalau nggak bisa sama sekali ke daerah nikah di Jakarta pun bisa bisa dipindah ya karena keduanya sudah ada di sini kan ya dua-duanya sudah ada di Jakarta memang itu mana lebih mudah karena dia nggak perlu fisik ke sana lagi tapi yang bermasalah walinya apakah walinya bisa ke Jakarta kalau walinya bisa ke Jakarta bisa juga solusinya dengan surat surat berwakil wali jadi orang tuanya walinya datang ke KUA terdekat sampaikan saya akan berwakil wali untuk penikian anak saya yang ada di Jakarta itu semua ada solusinya insya Allah oke Pak Haris ya thank you tadi menitip lagi pertanyaan saya belum terjawab katanya yang pertama di kolom chat baik terima kasih kemudian Pak Anwar kita beri kesempatan kepada teman kita namanya Anwar juga Anwar Setiadi kalau narasumber kita Anwar Saadi ini Anwar Setiadi disilakan Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Anwar ya baik ya kalau saya pengen nanya ada beberapa dua pertanyaan sih yang pertama yang mengenai sertifikat layak kawin berarti untuk kondisi sekarang itu apakah tetap harus ada gitu nah kalau yang kedua sebenarnya lebih kayak pengen menanyain konfirmasi lagi sih Pak jadi saya ada rencana itu nanti kan di bulan Agustus ya nah sementara kalau misalkan tadi Pak Paran tadi kan Bapak kalau misalkan dari KUA sebenarnya welcome aja gitu untuk prosedural sangat fleksibel gitu selalu ada solusi dari Bapak gitu nah tapi terkendalanya mungkin di kelurahan ini Pak gitu kalau misalkan tadi ada sempat singgung ada penanya yang dia belum belum bisa daftar di kelurahan kan nah tapi tetap bisa daftar di KUA-nya atau gimana ya Pak ini agak masih bingung nih pas ini Pak ya apakah bisa di skip dulu gitu nanti bisa persyaratan menyusul yang di di apa di kecamatannya atau memang di kelurahan atau memang iya atau memang gak bisa sama sekali gitu prosedurnya tetap dari harus ke lurahan baru bisa ke KUA itu aja Mas baik terima kasih Mas Anwar Setiadi ya ini pertanyaan sejuta umat Wanwar karena banyak kantor kelurahan yang tutup terus di media sosial juga begitu bisa gak ya surat pengantor dari kelurahannya disusulkan aja gitu iya Mas saya udah ngebet ini gitu misalnya itu gimana Wanwar ya persoalannya begini data primer untuk data ngebetul dari kelurahan jadi KUA bisa memproses karena data pokoknya itu pengantarnya belum ada dari kelurahan kecuali mungkin ke depan ya ke depan kita ada rencana juga akan mengintegrasikan layanan di kelurahan dengan KUA jadi KUA juga bisa bekerja dari rumah memberikan pengantar langsung nyambung ke aplikasi kita untuk saat ini memang belum jadi harus ada bukti tertulis mana pengantar dari desanya mana pengantar dari pak lurahnya itu yang menjadi dokumen pokok untuk memproses penikah yang bersamputan jadi kalau itu lurahnya masih tutup terus ya Mas Anwar Setiady ya sabar nunggu dulu ya karena Mas Anwar Setiady itu data primer KUA kan harus menelusuri dulu asal-muasal dan riwayat hidup si kalau pengantin nggak bisa langsung ditikah-nikahkan begitu saja yang punya data itu kelurahan begitu ya Pak Anwar ya ya betul ini nyambung pertanyaan nyambung pertanyaan yang sebelumnya udah ditanyain tapi kok saya masih nggak bingung kayaknya nangkupnya tadi oke baik sudah terjawab ya kemudian yang sertifikat layak kawin tadi bagaimana Pak Anwar apakah masih berlaku untuk kondisi saat ini ya untuk kondisi pandemi COVID-19 mungkin karena penyelenggaraan BIN-nya pun ditiadakan otomatis untuk sementara tidak diberlakukan ya kalau teman-teman yang mau menikah sertifikat layak kawinnya mungkin bisa kemudian setelah menikah bisa ikut BIN-nya kembali sementara berarti nggak mesti pada waktu verifikasi berkas harus sudah ada sertifikat layak kawin ya Pak Anwar karena bimbingan untuk perkahwinan atau pernikahan itu kan classroom sekali yang bisa kita lakukan jadi untuk untuk bimbingan online sudah ada juga ya cuman kita nggak memberikan sertifikat hanya berupa wawasan konsultasi persiapan pematangan kedewasaan nikah saja ya saya kira begitu itu kan tadi kelurahan ya Pak Anwar yang untuk yang banyak yang tutup juga nah itu kalau yang tes kesehatan yang mau nikah di Jakarta tesnya bisa di puskesmas nggak itu katanya Pak Anwar ini ada penanya dari jalur private kalau sebenarnya keterangan saya kan tidak diperlukan untuk nikah tidak ya yang tadi yang apa imunisasi tetanus tekstroid ya tepatnya ya itu bisa dilakukan di puskesmas oke baik mungkin maksudnya memang yang itu kali ya jadi di puskesmas bisa dilakukan baik saya ke Mbak Lely halo Assalamualaikum Mbak Lely Waalaikumsalam jadi saya mau tanya saya kan sudah daftar online tanggal 7 April dan tanggal 22 saya sudah menyerahkan berkas ke KUA tapi kita belum validasi data untuk yang data pengantin sama yang mas mas kawin itu ya jadi saya sudah daftar online tanggal 7 April terus saya sudah menyerahkan berkas ke KUA pada tanggal 22 April tapi kita calon pengantin belum melaksanakan itu validasi data atau rapak itu itu bisa dilakukan kapan ya untuk WFA-nya itu sampai dengan tanggal berapa dan kalau misal kita rapaknya itu hamin misal hamin 3 sebelum menikah itu surat rekomendasinya itu dari kecapatan itu tetap berlaku atau tidak karena kan berkasnya sudah masuk dari bulan April untuk pernikahan bulan Juni oke terima kasih Mbak Lely ya lancar sekali pertanyaannya silahkan Pak Anwar halo Assalamualaikum Pak Anwar masih terhubung ya kalau begitu saya tampung dulu pertanyaannya ya nanti Mas Admin akan berkomunikasi dengan Pak Anwar terlebih dahulu saya tampung dulu pertanyaannya tadi Mbak Lely sudah kemudian Mas Rusli Latif mau bertanya ya silahkan Mas Rusli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Mas sudah izin bergabung ya dari kemarin soalnya saya nunggu ternyata penuh ya tadi sama Admin digabung ya ini ada beberapa pertanyaan Mas ya ada sekitar enam pertanyaan gak apa-apa ya wah dua aja kasihan yang lain yang pertama tadi sudah sedikit menjelaskan dari Pak Anwar mengenai surat pengantar nikah gitu atau ini kan saya kan posisinya sedang di Tangerang Selatan rumah saya di Karawang nanti dari Karawang nikah tanggal 23 Juni di Sidoarjo Jawa Timur nikahnya tanggal 22 23 Mas 23 Juni ya 23 Juni ya di Sidoarjo nah ini kan posisinya sedang PSBB nih tadi juga ada penjelasan untuk surat pengantarnya itu dari kepolisian atau dari KUA atau dari mana ya untuk surat pengantar izin transportasi itu itu yang pertama ini maksudnya karena harus keluar provinsi harus bikin selat jalan ke kepolisian gak itu ya iya betul supaya bisa keluar dari Tangsel ke Sidoarjo iya betul oke baik lanjut yang kedua mengenai ini sekarang kan sampai sekarang kan KUA Sidoarjo kan masih tutup nih ya kan jadi belum bisa ini belum belum dibuka lah seperti itu dan saya juga sudah daftar online nah terus kemudian yang kedua apakah apakah ada semacam ini prosedur atau surat izin ke penghulu kalau misalkan nikahnya itu di rumah atau di tempat KUA saja oh mas terusli sewaktu daftar mendaftarkan nikahnya di rumah atau di KUA waktu itu daftar online-nya itu di KUA di KUA ya ada keinginan untuk dipindah ke rumah maksudnya iya bisa gak ya kayak gitu baik kita hubungkan kembali ke Pak Anwar ini sudah bersama kita Pak Anwar ini ada beberapa pertanyaan tadi dari Mbak Lely beliau sudah daftar online tanggal 7 April kemudian mengirimkan berkasnya tanggal 22 April ke KUA nah kalau nanti pada waktu verifikasi berkas itu Hamin 3 bisa gak gitu sedangkan kan kalau Hamin 3 tadi katanya sudah pengantar dari kecamatan padahal sebetulnya dia sudah daftar setiap tanggal 7 April itu bagaimana Pak Anwar baik ada gangguan teknis jaringan untuk Mbak Lely ya daftar 7 April nikahnya nikahnya berapa? nikahnya sih tadi tidak disebutkan ya tapi sudah menyerahkan berkas 22 April ya sorry coba kita hubungi lagi Mbak Lely oke di tombol tanggal berapa Mbak Lely nikahnya maaf 5 Juni oh 5 Juni baik ya kalau sudah diserahkan jadi tanggal 22 April saya kira berarti sudah ketemu dengan kalau A ya 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 sudah sudah diperiksa data dokumennya sudah tapi belum tinggal verifikasinya saja yang sama kedua calon pengantin belum ya itu sudah dihitung pendapatan jadi kalau datang hamil 3 itu sudah tidak lagi surat diskusiasi sama karena sudah menuhi ketentuan yang keselamatan sudah datang ke KUA oke itu tadi sudah terakhir nanti ya sebelum kita baik kemudian Pak Anwar untuk yang dari Mas Rusli beliau tinggal di Tanggerang Selatan menikah rencana 23 Juni di Sidoarjo sedangkan ini dalam masa PSBB itu kalau pengen keluar dari Jabodetabek misalnya itu harus ada surat pengantar khusus atau enggak Pak Anwar supaya diizinkan untuk bisa keluar itu yang pertama pertanyaannya yang kedua kalau sudah daftar nikah di KUA tapi pengen ditarik nikahnya ke rumah itu dimungkinkan atau tidak untuk yang pertanyaan kedua mungkin bisa saya jawab bisa bisa jadi di surat edaran dari Jendrimat Islam yang bersangkutan buat surat pernyataan kenapa mau nikah di rumah jadi ada alasannya yang diberikan apa disampaikan ke petugas KUA nanti kalau yang surat jalan dari kepolisian itu mungkin ranahnya iya ke lurang atau ke kepolisian setempat mungkin jadi bukan surat dari KUA begitu ya Mas Resli ini sudah jam 11 lewat saya rasa waktunya sudah habis inginnya sih memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya kembali masih cukup banyak atau kalau tidak mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk konsultasi lebih lanjut kepada Bapak Anwar Pak Anwar ada closing statement berangkali untuk teman-teman calon pengantin saya mengucapkan saya makasih pada teman-teman yang mengikuti talk show ini tadi juga saya lihat ada peneliti Bumamik dari Jawa Timur ada rekan-rekan media dan calon pengantin mudah-mudahan kita semuanya bisa menggali beraktifitas dengan normal apalagi di bulan Ramadan ini kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera angkat Allah ini teman-teman yang ingin melika tidak dapat pelayannya dengan baik dan tidak ada penundaan amin dari itu makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik demikian tadi dari Bapak Anwar terakhir saya ingin coba screenshot layar kita barangkali tangannya bisa begini semua iya baik satu dua tiga ya baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati